Hem, ini memang di luar ekspektasi saya. Ningki memasang ekspresi aneh di wajahnya. Secara logika, Raja Laut tidak punya alasan untuk bersikap ramah padanya setelah dia membunuh Hierarki Ngsa dan begitu banyak suku samudera. Apakah dia mencoba menunjukkan betapa murah hatinya dia? Dengan token Raja Laut, Kaisar Langit Beisuan tidak berbeda dengan Raja Ilahi. Hierarki muda itu menghela nafas pelan. Itu hanya tiga serangan dari si King. Kesenjangan antara Dewa Tertinggi dan Raja Ilahi bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh sebuah token. Ningki tersenyum. Itu benar. Hierarki Buddha mengangguk sedikit dan tersenyum. Kaisar Langit Beisuan, kami akan kembali dulu. Kunjungi Kerajaan Ilahi Matahari terbenam ketika Anda punya waktu. Baiklah, aku akan pergi ke sana jika ada kesempatan. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Setelah Hierarki Buddha pergi, Hierarki Fenix muda juga pamit. Medan perang tiba-tiba menjadi lebih tenang. Hanya Dewa Tertinggi Kerajaan Bintang Ilahi dan Prajurit Alam Ilahi tingkat 5 dan 6 yang tersisa. Selain Kuang Si dan Hantu Raksasa, Dewa Tertinggi lainnya tidak terlihat terlalu bagus. Tian Du berdiri bersama Hierarki Lian Sing. Sa Jia telah meninggal, Liu Sa telah meninggal, dan Hierarki Skyless juga telah meninggal. Hanya lima dari delapan Dewa Tertinggi yang tersisa. Di antara kelimanya, Kuang Si, Hantu Raksasa, dan Jiu Kuang pada dasarnya berada di pihak Ningki. Lian Sing dan yang lainnya, yang seharusnya menjadi Dewa Tertinggi terkuat di Kerajaan Bintang Ilahi, tiba-tiba berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Prajurit Alam Ilahi yang dibawa keduanya menundukkan kepala dan bahkan tidak berani menatap Ningki. Para prajurit yang dibawa oleh tiga Dewa Tertinggi yang mati berdiri di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tiba-tiba merasa bingung dengan masa depannya dan tidak tahu harus pergi kemana. Kecil kemungkinannya mereka akan memihak Hierarki Lian Sing dan Giant Ghost. Bagaimanapun, Lian Sing dan Tian Du juga telah menyinggung Ningki. Mereka tidak yakin apakah Ningki akan tiba-tiba menyerang mereka suatu hari nanti. Jika tebakan mereka benar, mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar lagi. Hierarki Tian Du, kemarilah. Ningki tersenyum dan melambai padanya. Tubuh Tian Du sedikit menegang dan dia tanpa sadar menoleh ke arah Hierarki Lian Sing. Hierarki Lian Sing bahkan tidak memandangnya dan berbalik untuk pergi. Ningki tidak menghentikannya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Tian Du. Hari yang luar biasa, haha. Sambil tersenyum, Hantu Raksasa Ilahi memandang ke ibu kota surga. Wajah Dewa Ilahi pucat, dan dahinya berkeringat deras. Agar Tuhan Ilahi berada dalam kondisi seperti itu, itu berarti Tuhan Ilahi berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Dewa Hantu Raksasa merasa sangat lega. Wanita Jalang ini. Hierarki An Du tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya ketika dia melihat Lian Sing pergi. Dia kemudian mulai memikirkan situasinya saat ini. Ningki memanggilnya. Haruskah dia pergi atau tidak? Jika dia tidak pergi, dia takut Ningki akan meninjunya dan langsung meledakkannya. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk meregenerasi kepalanya. Jika kepalanya meledak kali ini, dia pasti akan mati. Jika dia pergi, dia akan seperti anak domba yang masuk ke sarang harimau, dan dia akan dibunuh dengan satu pukulan. Setelah merenung selama tiga hingga empat tarikan napas penuh, Hierarki An Du akhirnya berjalan ke arah Ningki. Begitu dia mendekati Ningki, lututnya tiba-tiba lemas dan dia terjatuh ke lututnya. Tuhan Yang Mahasa, bagaimana ini bisa terjadi? Para prajurit domain dewa di bawah komando Hierarki An Du memucat ketika mereka melihat ini. Mereka merasa sangat terhina. Hierarki An Du, yang dulunya tinggi dan perkasa dan tidak dapat diganggu-gugat di dalam hati mereka, sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk berlutut di depan dewa ilahi yang baru naik. Celestial Tirk Beisuan, aku terlalu sombong sekarang. Mohon maafkan saya. Saya bersedia mengikuti petunjuk Anda di masa depan. Hierarki An Du memaksakan senyum di wajahnya. Ada sedikit permohonan dan harapan di matanya. Lupakan, Anda bisa pergi. Ningki melambaikan tangannya dengan tidak tertarik. Dia ingin menunggu sampai Hierarki An Du berjuang untuk hidupnya sebelum memukulinya. Tapi sekarang dia telah berlutut atas kemauannya sendiri. Semua kesenangan telah hilang. Terima kasih, Kaisar Langit Beisuan. Hierarki An Du menghela nafas panjang lega. Ia berdiri dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya. Ia menangkupkan tangannya ke arah Ningki lagi, lalu berbalik dan meninggalkan istana kekaisaran bersama para bawahannya. Orang ini benar-benar menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dewa hantu raksasa menghela nafas. Aku tidak percaya aku kalah dari orang seperti ini. Wajahku masih terbakar ketika aku memikirkannya. Tiandu selalu seperti ini. Anda tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Dia seharusnya mengambil pelajarannya kali ini. Di masa depan, jika ada penguasa ilahi yang baru naik, mereka tidak akan berani mengganggumu lagi. Dewa singa gila menyeringai. Jiukuang sedikit mengangguk. Dia juga sangat meremehkan Tiandu. Dia menjadi dewa tertinggi lebih awal dari Tiandu, namun bakat Tiandu lebih baik darinya. Tiandu tidak menindasnya karena senioritasnya. Namun saat mereka bertemu, Tiandu memandangnya dengan sedikit jijik. Jiukuang sangat senang melihat Tiandu dipermalukan. Saudara Ning, saya benar-benar harus mengucapkan selamat kepada Anda kali ini. Namun, saya tidak bisa tinggal lama di Istana Kekaisaran. Saya akan pergi dulu. Kita bisa mengadakan pertemuan kecil di masa mendatang. Dewa hantu raksasa tersenyum pada Ningki. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu pergi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dewa hantu raksasa segera pergi bersama para prajurit alam dewa. Dewa singa gila mengobrol sebentar dengan Ningki sebelum pergi bersama Jiukuang. Hanya Ningki, UR kecil, dan yang lainnya yang tersisa di Istana Kekaisaran yang semula ramai. Tidak lama setelah dewa singa gila dan yang lainnya pergi, seorang wanita perlahan berjalan ke arah Ningki. Tingkat kultifasi wanita itu berada di puncak kelas 6 mahir, hampir sama dengan Suegui yang pernah ditemui Ningki sebelumnya. Dia berkata dengan hormat. Raja Dewa telah memerintahkan saya untuk menyambut Kaisar Langit Besuan. Silakan ikuti saya ke kediaman saya. Besok, saya akan membawa Kaisar Langit Besuan untuk menemui Raja Dewa. Terima kasih. Ningki tersenyum. Kediaman yang diatur oleh wanita itu berada di salah satu istana-istana Kekaisaran. Itu sangat mewah, tetapi di sepanjang jalan, Ningki merasa Istana Kekaisaran agak sepi. Tampaknya hanya ada 1 atau 200 orang di Istana Kekaisaran yang luas. Orang-orang ini bertanggung jawab membantu Raja Ilahi Bintang Surgawi menjaga operasional seluruh istana Kekaisaran. Bisa dikatakan mereka adalah pelayan atau pelayan. Dia tidak menerima 1 atau 2 murid. Kepribadian Raja Ilahi Bintang Surgawi seharusnya dingin. Ningki diam-diam merenung. Kaisar Langit Besuan, saya akan berada di luar istana. Anda dapat mencari saya jika Anda butuh sesuatu. Wanita itu membungkuk pada Ningki dan berbalik untuk meninggalkan istana. Guru, menurut Anda seberapa kuatkah Raja yang saleh ini? Begitu wanita itu pergi, monyet mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam hatinya, dia sudah merasakan bahwa kekuatan Ningki tidak ada bandingannya. Namun, ketika keempat Raja Ilahi muncul sebelumnya, monyet tersebut mempunyai firasat bahwa masih ada jarak tertentu antara Ningki dan Raja Ilahi. TDK terduga. Ningki tersenyum. TDK terduga. Bahkan Ningki berkata begitu. Semua orang tiba-tiba mendapat gambaran tentang kekuatan Raja Ilahi. Mereka menghela nafas dalam hati, bertanya-tanya apakah mereka dapat memiliki tingkat kultivasi seperti itu di masa depan. 4.072 Hari berikutnya. Wanita itu telah menunggu di luar pintu rumah Ningki sejak pagi hari. Dia melangkah maju dan membungkuk setelah Ningki keluar. Kaisar Surgawi Beisuan, Raja Ilahi sedang menunggumu. Tolong pimpin jalannya. Ningki tersenyum. Wanita itu mengangguk sedikit dan memimpin Ningki menuju kamar tidur Raja Dewa Bintang Surgawi. Jalan di istana kekaisaran seperti labirin. Setelah melewati beberapa persimpangan, Ningki melihat wanita itu mengeluarkan sebuah token dan melepaskan mantra pembatas di atasnya sebelum mereka berdua bisa masuk. Mata Ningki dipenuhi dengan emosi saat dia mengamati aura mantra pembatas yang tersisa dengan indra ilahinya. Mantra pembatas itu harus sama dengan yang ada di arena karena mantra tersebut dibuat secara pribadi oleh Raja Dewa Bintang Surgawi. Ningki mungkin tidak dapat menghancurkan satupun dari mereka bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Mantra yang sangat membatasi. Mungkin dia bisa memecahkannya ketika dia menjadi dewa tertinggi empat kesengsaraan dan membuka sembilan gerbang tersembunyi batin. Ningki merenung. Tanpa disadari, dia tiba di depan sebuah istana yang megah. Wanita itu dengan lembut berhenti dan memberi isyarat agar Ningki masuk. Kaisar Surgawi Besuan, Raja Ilah ingin bertemu denganmu sendirian, jadi aku akan mengirimmu ke sini. Terima kasih. Ningki tersenyum dan mengangguk tanpa nada arogansi sedikitpun. Mata wanita itu menunjukkan sedikit keterkejutan ketika dia perlahan berjalan ke aola. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang dapat membunuh Hierark King Sa dan Hierark Skyless. Dibandingkan dengannya, tidak peduli seberapa keras Hierark Skyless mencoba menyembunyikan kesombongannya, mustahil baginya untuk menyembunyikan kesombongannya. Namun, bahkan ketika menghadapi seorang prajurit alam dewa kelas 6, Hierark Skyless tetap mempertahankan ketenangannya. Dewa surga tertinggi telah kalah. Ningki perlahan berjalan ke dalam istana dan melihat sesosok tubuh duduk di tengah aola, menatap Ningki dengan acuh-ta'acuh. Salam, Raja Dewa Bintang Surgawi. Ningki menangkupkan tangannya. Tidak perlu formalitas. Raja Ilahi Bintang Surgawi membuka bibir merahnya dan suaranya selembut dan seindah biasanya. Bolehkah saya tahu mengapa Anda memanggil saya ke sini hari ini? Ningki tidak punya pilihan selain berbicara ketika dia melihat pihak lain tidak mengucapkan sepatah katapun. Bisakah kamu membiarkan Raja ini melihat peti mati perunggu milikmu itu? Kata Raja Ilahi Bintang Surgawi dengan ringan. Eh, maaf, aku sudah menyimpannya. Butuh banyak usaha untuk mengeluarkannya lagi. Ningki tersenyum. Sungguh lelucon. Peti mati perunggu itu terbuat dari bahan khusus. Empat Raja Dewa Agung pasti merasakannya saat digunakan untuk membunuh Hierark King Sa dan Hierark Skyless. Saat itu, mereka berempat akan hadir, saling menahan satu sama lain. Bahkan jika mereka memiliki pemikiran lain, tidak satupun dari mereka akan menyerang secara langsung. Sekarang, hanya dia dan Raja Dewa Bintang Surgawi yang hadir. Selama pihak lain menyelidikinya dengan hati-hati, mereka akan mengetahui keunikan peti mati perunggu itu. Ketika saatnya tiba, jika mereka menjadi serakah, mereka hanya bisa memberikannya. Raja Ilahi Bintang Surgawi sedikit mengernyit. Ketika dia melihat Ningki tidak mau mengeluarkannya, dia tanpa sadar ingin marah. Namun, ketika dia memikirkan metode Ningki dan token Raja Laut yang diberikan Raja Laut kepadanya, dia menahan amarahnya. Memikirkannya dengan hati-hati, semut di depannya sudah memiliki kualifikasi untuk memperlakukannya secara berbeda. Karena tidak nyaman untuk mengeluarkannya, maka tidak perlu dilakukan. Anda membunuh Hierark Skyless, jadi Anda harus memikul tanggung jawab Hierark Skyless di masa depan. Tunggu sebentar. Ningki tersenyum malu lagi. Yang mulia, saya tidak bermaksud menyela Anda. Hanya saja Anda mungkin salah memahami sesuatu. Oh, apa yang saya salah paham? Raja Ilahi Bintang Surgawi secara bertahap merasa bahwa kesabarannya hampir habis. Alisnya sedikit berkerut lagi. Ya, saya membunuh Raja Dewa Surgawi, tapi itu adalah dendam pribadi. Aku tidak membunuhnya untuk menggantikannya. Oleh karena itu, Raja Dewa Yang Agung harus meminta beberapa Raja Dewa lainnya untuk mengambil alitugas Raja Dewa Surgawi. Menurutku Hierark Giant Ghost dan Hierark Berserk Lion sama-sama bagus. Ningki tersenyum. Bukankah kamu membunuh Skyless untuk menggantikan posisinya di Kerajaan Bintang Surgawi? Raja Ilahi Bintang Surgawi sedikit terkejut. Tidak. Ningki tampak tidak bersalah. Saya mengerti. Saya akan membiarkan Hierark lainnya berbagi tanggung jawabnya. Raja Ilahi Bintang Surgawi sedikit mengangguk. Setelah jeda, dia melihat Ningki dari atas ke bawah. Pernahkah Anda memperhatikan perubahan di alam penciptaan ilahi baru-baru ini? Perubahan. Mata Ningki bergerak sedikit. Saya tidak begitu mengerti maksud yang mulia. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tempat yang seharusnya tidak muncul di alam ilahi penciptaan. Raja Dewa Bintang Surgawi berkata dengan acu-ta'acu, menurut rumor yang tertinggal di zaman kuno, ketika fenomena seperti itu muncul, itu akan menjadi waktu ketika alam Dewa Penciptaan turun ke dunia Senluo. Pada saat itu, kita akan bertarung dengan majelis suci tertinggi di dunia Senluo. Anda, sebagai raja ilahi dari kerajaan ilahi Bintang Surgawi, juga harus berkontribusi. Anda harus bersiap. Saya tahu tentang dunia Senluo. Itu adalah tempat yang secara diam-diam mengirim orang ke alam ilahi penciptaan untuk menimbulkan masalah. Apakah yang mulia bermaksud agar kita dapat meninggalkan alam ilahi penciptaan dan pergi ke dunia Senluo? Ningki tampak bingung. Bukan pergi, tapi gabung. Pada saat itu, alam ilahi penciptaan dan dunia Senluo harus bergabung menjadi satu. Meskipun tanah di sana tidak seluas alam ilahi penciptaan, namun agak istimewa. Ada dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melekat padanya. Yang perlu Anda lakukan adalah menaklukkan setidaknya seperempat wilayah kerajaan ilahi Bintang Surgawi setelah kedua tempat tersebut bergabung. Ada pun para prajurit alam ilahi di sana. Baiklah, sebut saja mereka pejuang alam ilahi untuk saat ini. Bunuh mereka yang bisa, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Kata Raja Ilahi Bintang Surgawi dengan acuh-ta'acuh. Meskipun tidak ada niat membunuh dalam nada suaranya, Ningki bisa merasakan kebenciannya yang mendalam terhadap dunia Senluo. Bunuh mereka yang bisa dibunuh. Saya khawatir Anda masih belum mengetahui bahwa dunia Senluo begitu luas sehingga telah melampaui alam ilahi penciptaan. Ningki mencibir dalam hatinya. Ketika alam semesta dunia Senluo sepenuhnya bergabung menjadi satu, kemungkinan besar ukurannya akan 10 kali atau bahkan 100 kali lebih besar dari alam ilahi penciptaan. Raja Ilahi, jika kedua tempat itu bisa bergabung menjadi satu, bukankah lebih bermanfaat menekannya daripada membunuhnya? Ningki tersenyum canggung. Raja Ilahi dari kerajaan ilahi Bintang Surgawi hanya harus mematuhi keputusan yang dibuat oleh kami, Raja Ilahi. Ngomong-ngomong, dengan kekuatanmu, kamu juga memenuhi syarat untuk mengetahui sebuah rahasia. Kini, karena fenomena tersebut mulai terjadi, maka hal tersebut tidak boleh dibiarkan terlalu lama lagi. Mata Raja Ilahi Bintang Surgawi menunjukkan sedikit keseriusan. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Rahasia apa yang bisa membuatnya begitu takut? Sebelum kejadian ini terjadi, kalian bisa menyimaknya sebagai legenda untuk saat ini. Raja Ilahi Bintang Surgawi tiba-tiba tersenyum dan tampak jauh lebih santai. Rumor mengatakan bahwa ketika dunia diciptakan, ada legenda yang mengatakan bahwa di dunia ini, selain alam ilahi penciptaan, terdapat dunia besar yang tak terhitung jumlahnya. Dunia Senluo. Ningki sedikit terkejut. Tidak. Raja Ilahi Bintang Surgawi berkata dengan acu-ta'acu, tidak ada Raja Ilahi di dunia Senluo, tetapi dunia besar yang legendaris memiliki Raja Ilahi yang memimpin mereka. Dunia besar ini terus-menerus berperang dan membunuh satu sama lain. Rumor mengatakan bahwa jika alam ilahi penciptaan dan dunia Senluo bergabung menjadi satu, maka dunia baru ini akan menjadi dunia besar. Pada saat itu, dunia besar lainnya akan memiliki kemampuan untuk menemukan keberadaan kita. 4073. Dunia yang hebat. Ningki sedikit terkejut. Mungkinkah dunia besar yang disebutkan oleh Raja Dewa Bintang Surgawi bahkan lebih besar dari alam dewa penciptaan? Apakah ada tempat seperti itu di dunia ini? Kamu hanyalah dewa tertinggi. Wajar jika kamu tidak mengetahui rahasia seperti itu. Kata Raja Ilahi Bintang Surgawi dengan ringan. Tuhan Raja Ilahi, jika dunia sebesar itu benar-benar ada, mengapa dunia-dunia besar ini terus-menerus berperang dan membunuh satu sama lain? Ningki memiliki sedikit keraguan. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mencapai alam Raja Ilahi di masa depan, Anda secara alami akan mengetahui segalanya. Kata Raja Ilahi Bintang Surgawi dengan ringan. Ada satu hal yang tidak ingin dia sampaikan pada Ningki sekarang. Meskipun para Raja yang saleh dihormati, dan kemanapun mereka pergi, puluhan ribu makhluk hidup harus berlutut di depan mereka, hanya mereka yang benar-benar telah naik ke alam Raja yang saleh yang akan menyadari bahwa hidup mereka telah mencapai akhir. Jika mereka ingin hidup lama, mereka perlu menyerap darah. Dari mana asal energi darah? Hanya membunuh. Selama makhluk hidup terus mati di dunia tempat Raja Ilahi berada, energi darah yang diubah dari makhluk hidup tersebut akan didistribusikan secara merata ke semua Raja Ilahi. Raja Ilahi mengandalkan energi darah ini untuk bertahan hidup. Tidak ada yang lain. Kamu bisa pergi sekarang. Kata Raja Ilahi Bintang Surgawi dengan ringan. Iya. Ningki mengangguk sedikit dan membungkuk hormat sebelum berbalik untuk pergi. Anak ini baru saja mencapai alam dewa tertinggi dan dia sudah bisa melepaskan kekuatan yang begitu kuat. Bahkan aku tidak sebaik dia saat itu. Raja Langit Bintang Langit menatap punggung Ningki karena dinding tidak dapat menghalangi pandangannya. Dia hanya mengalihkan pandangannya setelah Ningki kembali ke istana dan pergi bersama Limochowu dan yang lainnya. Raja Dewa kelima di alam dewa penciptaan kemungkinan besar adalah dia. Jika bukan karena perubahan di dunia, kita mungkin harus menghadapi Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya di surga dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam Raja Dewa. Raja Ilahi Bintang Surgawi menertawakan dirinya sendiri. Satu lagi Raja Ilahi berarti satu orang lagi yang berbagi energi darah dan masa hidup Raja Ilahi lainnya akan sangat berkurang. Jika di masa lalu, jika kuda hitam seperti Ningki muncul di kompetisi Tuhan, apalagi dia, bahkan Raja Laut akan segera membunuhnya. Dewa tertinggi nomor satu di setiap negara dikenal sebagai dewa yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai alam Raja Ilahi. Namun, di mata Raja Ilahi, mereka tidak memiliki harapan untuk menerobos. Kalau tidak, mereka tidak akan hidup sampai sekarang. Jika dunia tidak berubah, dunia tidak akan membiarkan Raja Ilahi baru muncul. Itu adalah Kaisar Langit Mistik Utara. Chu Feng terkejut saat melihat Ningki dan yang lainnya berjalan keluar istana ke Kaisaran dari jauh. Chu Tian Suan dan Chu Sun juga mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajah mereka, tapi mereka juga sedikit gugup. Mereka tidak yakin apakah Ningki masih mengenali mereka sekarang. Lagi pula, perbedaan status antara keduanya terlalu besar. Chu Tian Suan, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di ibu kota. Teriakan keras terdengar dari belakang mereka berempat. Mereka berempat menatap kosong, lalu berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria kekar dengan rambut hitam di sekujur tubuhnya menatap Chu Tian Suan dan yang lainnya dengan senyum sinis. Itu dia. Chu Feng dan Chu Sun sedikit terkejut. Ye Kang tidak tahu apa yang terjadi, dan mengira pria berambut hitam ini adalah seseorang yang dikenal Chu Tian Suan. Gunung hitam, suatu kebetulan. Chu Tian Suan menatap gunung hitam itu, matanya berkedip-kedip. Pihak lain dulunya adalah pejuang alam dewa di kota Tianding. Sejak lahir hingga berkultivasi, dia berada di kota Tianding, tetapi karena latar belakangnya yang biasa, dia kemudian pergi ke keluarga Chu. Pada saat itulah Black Mountain dan Chu Tian Suan bertemu. Keduanya berasal dari generasi yang sama, dan mereka mengagumi kepribadian satu sama lain, menjadi teman baik yang membicarakan segala hal. Sayangnya persahabatan mereka hanya bertahan sampai Chu Tian Suan bertemu dengan ibu Chu Feng dan Chu Sun. Keduanya menjadi musuh karena seorang wanita, dan poin kuncinya adalah Black Mountain akhirnya terluka para oleh kepala keluarga Chu dan melarikan diri. Sejak saat itu, Chu Tian Suan tahu bahwa akan ada pertarungan hidup dan mati antara dia dan Black Mountain. Ketiga orang ini anakmu. Mata Black Mountain menatap Ye Kang dan yang lainnya. Tidak, keduanya. Chu Tian Suan menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar mirip dengannya. Black Mountain memandang Chu Feng dan Chu Sun, senyum sinis di wajahnya tampak memudar, tetapi di saat berikutnya, matanya menyipit saat dia menatap Chu Tian Suan. Bukankah sudah waktunya untuk melunasi utangnya sejak saat itu? Patriar keluarga Cumu mengambil keuntungan dari fakta bahwa dia adalah prajurit alam dewa kelas 6 dan memukuliku dengan sangat parah sehingga aku diusir dari kota Tripod Surgawi tanpa alasan apapun. Selama bertahun-tahun, saya masih merasakan sakitnya luka-luka ini. Saya tidak pernah melupakannya. Kamu salah saat itu. Dia menyukaiku, dan aku menyukainya, jadi kita berdua bisa bersama. Terkadang, kamu harus menerima hal-hal ini. Kata Chu Tian Suan dengan ekspresi rumit. Jika kamu tidak memiliki keluarga Chu sebagai pendukumu, apakah dia akan menyukaimu? Dalam hal bakat dan kultivasi, bagian mana dari diriku yang tidak lebih kuat darimu saat itu? Bahkan sekarang, aku sudah lama menjadi pejuang alam dewa tingkat 6. Hanya saja saya belum bebas. Kalau tidak, aku pasti sudah pergi ke kota Tianding untuk mencarimu sejak lama. Black Mountain tertawa sinis. Aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap, itu sudah beberapa kali lebih kuat dari milik Chu Tian Suan. Aura dari prajurit alam dewa kelas 6 bagaikan sebuah gunung, yang menekan tubuh Chu Tian Suan. Jejak keheranan melintas di mata Chu Tian Suan. Dia tidak bisa mempercayainya. Black Mountain menderita luka parah saat itu, tapi dia masih berhasil menembus kelas 6 sebelum dia. Terkejut, kan? Sosok gunung hitam tiba-tiba bergerak, muncul di depan Chu Tian Suan. Ayah, Chu Feng dan Chu Sun terkejut. Saat mereka ingin melangkah maju, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka juga ditekan dengan kuat oleh Aura. Jangan takut, aku tidak akan membunuh ayahmu untuk saat ini. Black Mountain melirik keduanya, lalu mengulurkan tangan untuk meraih kerah Chu Tian Suan, dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian bertanya-tanya mengapa aku bisa naik ke kelas 6? Tanpa menunggu jawaban Chu Tian Suan, Black Mountain melanjutkan sambil tersenyum, dari titik ini, kamu dapat melihat bahwa aku jauh lebih kuat dari kamu, bukan? Dia seharusnya memilikku saat itu. Bakatmu memang lebih kuat dariku, tapi cinta tidak bergantung pada bakat atau kultivasi. Chu Tian Suan menghela nafas pelan, setelah bertahun-tahun, kamu masih belum menemukan jawabannya. Omong kosong, bagaimana putra keluarga bangsawan mengetahui apa yang saya pikirkan? Bagaimana jika Anda dan saya bertukar identitas kita, dan melihat ini? Black Mountain mendengus dingin, lalu tiba-tiba meninju perut Chu Tian Suan. Seluruh tubuh Chu Tian Suan seperti bola meriam, langsung terbang keluar, dan akhirnya mendarat dengan berat di jalan tidak jauh dari istana kekaisaran. Banyak orang yang melihat pemandangan ini, segera menghentikan langkah mereka, dan satu demi satu, menoleh. Hem. Tatapan ningki tertuju pada Chu Tian Suan, sedikit mengernyit. Lalu dia melihat ke gunung hitam. Pada saat ini, Black Mountain berada di depan Chu Tian Suan dengan senyuman sinis, menatapnya dari atas, bagaimana? Jika Anda ingin memohon belas kasihan, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup. Masih mencari, sistem pembunuh naga terkuat, gratis. 4074 Hei San, aku tidak akan memohon belas kasihan padamu. Jika kamu membunuhku di ibu kota kekaisaran, kamu juga akan dihukum. Kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Chu Tian Suan menghela nafas pelan, tatapan rumit di matanya. Kamu sudah menjadi prajurit alam dewa kelas 6. Dengan bakatmu, kamu bisa naik ke tingkat menengah, atau bahkan tingkat tinggi. Mengapa kamu tidak bisa melepaskan dendam masa lalumu? Apakah Anda ingin itu memudar? Mudah bagimu untuk mengatakannya. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melupakan rasa sakit yang ditimbulkan oleh keklan cumu padaku. Hei San mencibir. Hem, kaisar langit mistik utara. Itu benar-benar kaisar langit mistik utara. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan dari sekeliling. Hei San tanpa sadar melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa orang-orang yang lewat yang memperhatikannya dan Chu Tian Suan semuanya mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain. Mata orang yang lewat dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Ada yang kaget, ada yang kagum, ada yang kagum, dan ada yang bersemangat untuk mencoba. Dia adalah. Hei San mengikuti pandangan semua orang dan melihat beberapa sosok tidak jauh dari situ. Ketika dia melihat penampilan orang yang memimpin, sambaran petir seakan melintas di benaknya. Penguasa langit mistik utara. Kaisar langit beisuan adalah orang paling terkenal di ibu kota kekaisaran selama periode ini. Jumlah dewa tertinggi yang mati di tangan kaisar langit beisuan lebih banyak daripada jumlah dewa tertinggi yang mati dalam seratus tahun terakhir. Di antara mereka adalah dewa tertinggi puncak seperti King Sa dan Wu Tian. Saya tidak tahu celestial tirk beisuan ada di sini. Mohon maafkan saya. Hei San buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkuk. Kaisar langit beisuan kebetulan menyaksikan dia memukul licu Tian Suan. Hei San sangat gugup. Sejak kematian dewa tertinggi tanpa langit, gelar dewa tertinggi paling kuat di kerajaan bintang ilahi telah lama jatuh ke tangan Ningki. Di mata semua orang, ini juga berarti bahwa Ningki akan menjadi orang kedua yang bertugas membantu Raja Ilahi Bintang Surgawi memerintah kerajaan ilahi bintang surgawi setelah ia menjadi penguasa ilahi tanpa langit. Dia hanya berada di bawah satu orang dan di atas puluhan ribu orang. Perkelahian tidak sah di ibu kota kekaisaran juga berada dalam yurisdiksinya. Ningki tersenyum. Dengan lambayan tangannya yang lembut, aura yang menahan Cu Feng dan Cu Sun segera tersebar. Keduanya buru-buru berlari untuk membantu Cu Tian Suan berdiri. Melihat lukanya tidak serius, mereka menghela nafas lega. Kaisar langit beisuan. Cu Feng memandang Ningki dengan ragu-ragu. Apa, sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu? Apakah kamu tidak mengenali saya? Ningki tersenyum tipis. Cu Tian Suan dan dua lainnya sangat terkejut. Dari kata-kata Ningki, mereka dapat memastikan bahwa sikap Ningki terhadap mereka tidak banyak berubah. Gunung hitam tercengang. Orang yang lewat juga kaget. Rajurit alam ilahi tingkat lima ini mengenal Kaisar Langit Mistik Utara. Tatapan iri dan iri yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Cu Tian Suan dan dua lainnya. Beberapa bahkan adalah pejuang alam ilahi dari kota Kuali Surgawi. Mereka akhirnya menebak identitas Ningki melalui adegan di depan mereka. Mereka semua menghirup udara dingin. Ningki sama sekali bukan dewa tertinggi selama pertarungan antara para ahli Klan Feng. Itu sebenarnya dia. Keluarga Cu sungguh beruntung. Dengan pendukung seperti itu, bukankah kota Tianding akan menjadi milik keluarga Cu? Ini tidak akan berhasil. Aku harus segera kembali dan memberitahu kepala Klan, sehingga dia dapat segera menjalin hubungan baik dengan Klan Cu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Black Mountain berubah beberapa kali. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana Cu Tiansuan mengenal orang seperti itu? Mungkinkah dia akan mati sebelum dia bisa sukses lagi? Tiansuan menyapa Kaisar Langit Mistik Utara. Cu Tiansuan menangkupkan tinjunya dan tersenyum pahit. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan Kaisar Langit. Apakah ada permusuhan di antara kalian berdua? Ningki tersenyum. Gunung hitam panik. Keringat dingin perlahan muncul di wajahnya. Tepat ketika dia berpikir bahwa Cu Tiansuan akan mengambil kesempatan untuk menyingkirkannya, Cu Tiansuan tersenyum pahit. Itu adalah kesalahpahaman saat kita masih muda. Menurutku, semuanya akan baik-baik saja setelah kesalahpahaman itu terselesaikan. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan ikut campur dalam urusan kalian berdua. Datanglah ke pengadilan surgawi ketika kamu punya waktu. Jika kamu memerlukan bantuan dengan hal lain, kamu dapat menghubungi kamar dagang Rising Dragon. Aku menurutku kamar dagang Rising Dragon seharusnya bisa memasuki setiap kota besar dalam periode waktu ini. Petik 2. Ningki tersenyum. Karena itu, dia meninggalkan ibu kota Kekaisaran bersama UR Kecil dan yang lainnya. Cu Sun ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak berani berbicara. Setelah Ningki pergi, sedikit penyesalan muncul di matanya. Ye Kang berdiri di kejauhan dan menyaksikan adegan ini. Black Mountain, tentang kesalahpahaman di antara kita, bisakah kita duduk dan membicarakannya? Cu Tiansuan memandang gunung hitam dan berkata. Black Mountain kembali sadar dan menatap Cu Tiansuan dengan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat hening, dia akhirnya mengangguk di bawah tatapan dan penuh harap dari Cu Tiansuan. Baiklah, ayo kita bicara. Dalam perjalanan kembali ke pengadilan surgawi, Ningki terus memikirkan apa yang dikatakan Raja Ilahi Bintang Surgawi. Silver Dragon pernah berkata bahwa dunia Senluo mempunyai 108 Raja Dewa, namun mereka semua pada akhirnya binasa. Namun, Raja Dewa Bintang Surgawi memberitahu Ningki bahwa ada dunia besar yang lebih kuat dari dunia Senluo, dan di dunia besar itu, ada Raja Dewa. Jika alam ilahi penciptaan dan dunia ilahi luo bergabung menjadi satu, itu akan menjadi apa yang disebut dunia besar, yang kemudian akan ditemukan oleh dunia besar lainnya. Jika ini benar, akan ada pertempuran. Ancaman alam dewa penciptaan terhadap dunia dewa luo tidak lagi. Terutama, waktu berlalu dalam sekejap mata. Ningki dan yang lainnya berhasil kembali ke pengadilan surgawi. Limochow dan yang lainnya segera mengasingkan diri, bersiap untuk menghonsumsi ramuan yang diberikan oleh Raja Ilahi Bintang Surgawi untuk naik ke kelas 6. Ningki tinggal bersama Fang Lengming dan yang lainnya selama beberapa waktu. Ketika dia senggang, dia mengajarkan kultifasi Ningrulai, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan oleh Wang Sue. Menurutnya, dupa keluarga Ning tidak cukup kuat. Selama periode waktu ini, asosiasi pedagang naga meningkat terus mengirimkan berita kembali ke pengadilan surgawi. Di bawah instruksi Ningki, mereka sudah mulai mengumpulkan informasi tentang tempat-tempat yang telah berubah. Setelah Ningki melihat berita tersebut, dia memastikan bahwa alam ilahi penciptaan juga berubah. Ada banyak tempat yang sebelumnya tidak ada di alam ilahi penciptaan. Sudah waktunya kembali ke dunia ilahi luo untuk melihatnya. Aku ingin tahu berapa banyak tempat yang telah berubah di dunia ilahi luo. Ningki muncul di halaman dengan sebuah pikiran. Ketika dia melewati klon Kaisar Liu, dia secara khusus berhenti sebentar di bawah pohon untuk melihat banyaknya sosok yang tergantung di pohon. Mereka ibarat petani yang mengagumi buah-buahan yang telah susah payah mereka tanam. Setelah Ningki pergi, sosok-sosok ini membuka mata mereka satu demi satu, dan ekspresi mereka semua jelek. Dunia luo ilahi. Tanah perubahan baru sedang terbentuk. Berbeda dengan negeri perubahan lainnya. Ketika tanah perubahan ini muncul, ia membawa aura yang sangat menakutkan, menyebabkan para penggarap di sekitarnya tidak berani mendekat sejak awal. Kini, para kultifator di dunia luo ilahi pada dasarnya tahu bahwa dunia luo ilahi tengah mengalami semacam perubahan khusus, jadi mereka tidak lagi waspada seperti sebelumnya. Ketika Ningki kembali ke dunia divine luo, dia secara kebetulan merasakan perubahan di tempat ini. Dia segera bergegas dan menunggu dengan tenang di samping. Dia juga sedikit penasaran, dunia kecil manakah yang akan bergabung dengan dunia luo ilahi kali ini. 4.075 Sebidang tanah diam-diam terbentuk dan muncul di tanah purba dunia Senluo. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggunya. Namun, tidak lama kemudian, ekspresi para pembudidaya itu berubah karena mereka bisa merasakan aura yang sangat mengerikan dari sebidang tanah itu. Bagaimana ini mungkin? Dunia kecil manakah ini? Para pembudidaya di sana memiliki tingkat budidaya yang lebih tinggi dari kita. Beberapa eksistensi Great Emperor Rilem mengungkapkan sedikit keheranan di wajah mereka. Di antara para penggarap di sekitarnya, selain kaisar besar, ada banyak penggarap langkah kelima dan langkah keempat. Indra ketuhanan mereka tidak begitu sensitif dan hanya bisa merasakan aura yang sangat kuat. Namun, mereka tidak tahu bahwa kaisar agung pun terkejut dengan aura itu. Itu. Tatapan Ningki menembus kehampaan dan mengunci sebuah bangunan yang sangat besar. Ada banyak kilin, naga, dan titan di sekitar gedung. Mereka semua melakukan hal yang sama, mengeluarkan pasir dari gedung. Sebagian besar kilin berada di langkah ke-6, tetapi jumlah pasir yang mereka keluarkan sangat sedikit. Seolah-olah bangunan itu terbuat dari bahan yang sangat istimewa yang bahkan kaisar agung hanya bisa menggalinya sedikit demi sedikit. Hahaha, begitu. Tatapan Ningki bergerak dan tertuju pada beberapa sosok. Dia melihat sedikit keterkejutan di wajah sosok-sosok itu. Orang-orang itu semuanya adalah dewa tertinggi kesengsaraan pertama. Identitas orang-orang itu sudah jelas. Dewa tertinggi dunia Senluo biasanya memiliki identitas lain, anggota Dewan Majelis Suci. Tidak lama kemudian, tatapan Ningki kembali tertuju pada beberapa sosok. Raja Kilin. Raja Phoenix. Mereka berdua berdiri bersama dengan anggota Dewan Majelis Suci lainnya dengan sedikit keterkejutan di mata mereka sebelum ekspresi mereka menjadi lebih serius. Aku tidak menyangka dunia Senluo berubah begitu cepat. Raja Kilin mengerutkan kening dalam. Raja Kilin, akankah makam ilahi berubah karena kembalinya mu yang tiba-tiba ke era primordial? Ekspresi seorang anggota Dewan tampak serius. Selama kita di sini, kita bisa menekan makam ilahi. Raja Kilin berkata dengan lemah. Saya akan memerintahkan orang untuk menutup lingkungan sekitar. Mata Raja Phoenix dipenuhi kekhawatiran mendalam. Semuanya, sudah lama tidak bertemu. Tiba-tiba, sebuah suara meledak di telinga semua orang. Setelah itu, mereka melihat sosok yang sangat tidak ingin mereka lihat. Ningki terkekeh saat dia berjalan di depan sekelompok anggota Dewan. Dia melirik mereka dan berkata, saya akhirnya bisa bertemu dengan kalian semua. Saya sudah memikirkan adegan ini sejak lama, tapi saya tidak pernah menyangka kita akan bertemu dalam keadaan seperti ini. Apakah ini markas besar Majelis Suci? Semua orang memandang Ningki dengan ekspresi muram. Hanya seorang tetua berjubah abu-abu yang mengamati Ningki dengan penuh minat. Celestial Tirk Besuan, sesuatu baru saja terjadi di sini. Kita perlu mengadakan pertemuan. Mengapa kamu tidak datang lagi lain kali? Raja Kilin memaksakan senyum dan berkata, bukalah kalau begitu, aku akan duduk dan mendengarkan saja. Ningki tertawa. Ekspresi semua orang langsung berubah suram, dan mereka mengkritik tanpa henti di dalam hati mereka. Anda bukan anggota Majelis Suci, jadi mengapa Anda mendengarkan? Benar, Awalnya aku mengira hanya ada sedikit orang di klan Kilin. Aku tidak mengira Raja Kilin menyembunyikan begitu banyak anggota klan di sini. Satu, dua, tiga, empat. Oh, terlalu banyak. Aku bahkan tidak bisa menghitung semuanya. Ningki melirik sekelompok klan Kilin di sekitarnya sambil tersenyum tipis. Meskipun mereka penasaran tentang siapa Ningki, mereka tidak berani mengendur karena mereka memiliki tugas sendiri. Mereka terus memindahkan pasir dari bangunan besar itu. Kelinci yang licik punya tiga liang, apalagi klan Kilin. Raja Kilin tersenyum tidak sabar. Celestial Tirk Besuan, ini benar-benar merepotkan sekarang. Apa yang merepotkan? Katakan padaku apa yang tersembunyi di dalamnya. Mengapa semua oramu berkumpul untuk menekannya? Mungkinkah ada Raja Ilahi yang terbaring di dalam? Ningki cemberut ke arah makam Ilahi dan tersenyum. Ekspresi Raja Kilin dan yang lainnya menjadi semakin menarik. Namun, mereka segera menyembunyikannya setelah menyadari apa yang sedang terjadi. Celestial Tirk Besuan, kamu bukan anggota Majelis Suci. Silakan pergi. Salah satu anggota Dewan berdiri dengan wajah pucat. Anggota Dewan Kedua dan anggota Dewan Ketiga mengikuti. Lambat laun, rasa takut para anggota Dewan terhadap Ningki berkurang. Mereka memiliki lebih dari 10 Dewa Tertinggi bersama mereka, termasuk Raja Kilin yang merupakan Dewa Tertinggi Empat Kesengsaraan. Tidak perlu takut pada Ningki jika mereka bergabung. Celestial Tirk Besuan, aku menyarankanmu untuk pergi. Ini adalah Archean. Aku khawatir terlalu banyak orang tak bersalah yang akan mati jika kita bertarung di sini. Anggota Dewan Titan memandang Ningki dengan ketakutan dan berkata. Selain penasihat Naga Putih dan penasihat Kilin, penasihat Titan adalah orang ketiga yang benar-benar bertarung melawan Ningki. Dia sangat takut dengan metode Ningki. Meskipun dia berada di markas Dewan Suci-Suci dan semua anggota Dewan hadir, rasa takut di hatinya masih belum hilang. Oh, apakah kalian semua berencana bergabung untuk mengusirku? Ningki tersenyum dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dewa Tertinggi Kesengsaraan pertama tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan melonjak ke arahnya. Dia segera berteriak dan bersiap menggunakan teknik Dewa Tertingginya untuk melawan kekuatan tersebut. Namun, saat berikutnya, dia terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Dia tidak bisa berdiri dalam waktu yang lama. Pada saat yang sama, Dewa Tertinggi merasakan suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti dirinya seperti tanaman merambat. Kekuatan itu terus menyusut. Jika terus berlanjut, tidak akan butuh waktu lama bagi tubuhnya untuk dihancurkan menjadi daging cincang oleh kekuatan itu. Celestial Tirk Beisuan, apakah kamu benar-benar ingin melawan seluruh majelis suci? Raja Kilin tiba-tiba mengambil langkah maju saat auranya langsung meroket beberapa ratus kali lipat. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya, bermaksud membantu Dewa Tertinggi menyingkirkan kekuatan yang menekannya. Namun, saat berikutnya, Raja Kilin tercengang. Tekniknya gagal. Baiklah, berhentilah berdebat. Sudah takdir bahwa Celestial Tirk Beisuan ada di sini. Tidak perlu terus menyembunyikan beberapa hal. Orang tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Aku sedikit familiar dengan auramu. Namun, aku belum pernah melihat anggota Dewan lain di majelis suci selain Raja Kilin, Raja Phoenix, penasihat Naga Putih, dan penasihat Titan, jadi... Ningki tersenyum. Anda pasti anggota Dewan Tongtian dari majelis kegelapan. Benar, itu aku. Anggota Dewan Tongtian terkekeh. Meskipun saya tahu bahwa Anda dan saya berasal dari sumber yang sama, saya tidak menyangka Anda akan naik ke level Dewa Tertinggi begitu cepat dan memiliki teknik yang luar biasa. Berasal dari sumber yang sama. Raja Kilin dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Apakah itu berarti anggota Dewan Tongtian sudah mengetahui keberadaan Ningki? Ningki bahkan belum maju ke tingkat Dewa Tertinggi pada saat itu. Sayang sekali, jika dia mati, dia bisa menghancurkan anak ini sampai mati. Kalau begitu, tidak akan ada banyak masalah dan anggota Dewan Naga Putih tidak akan mati. Penasihat Titan dan yang lainnya berpikir sendiri. Masih mencari, sistem pembunuh naga terkuat, gratis. 4076 Dari sumber yang sama. Ningki tiba-tiba memikirkan sesuatu dan empat pedang terbang yang sudah lama tidak diagunakan tiba-tiba terbang ke udara dan melayang di sekelilingnya. Dalam sekejap, semua orang merasakan niat pedang yang kuat menyelimuti mereka. Arrai pedang pembunuh peri. Anggota Dewan Tongtian tampak seperti sedang mengenang dan menghela nafas. Aku tidak menyangka susunan pedang ini akan bertahan pada akhirnya. Kerumunan tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka hanya mengerutkan kening dan melihat keduanya. Anggota Dewan Tongtian, bagaimana kamu meninggalkan alam surgawi saat itu? Ningki penasaran. Itu adalah suatu kebetulan. Jika saya tidak meninggalkan alam surgawi saat itu, saya akan mati di tangan para iblis. Sudah bertahun-tahun. Sekarang saya memikirkannya, itu semua berkat para iblis yang saya aku berada di tempatku hari ini. Anggota Dewan Tongtian tersenyum. Tapi klan abadi kuno sangat menderita. Kata Ningki. Apa hubungannya denganku? Anggota Dewan Tongtian tersenyum dan berkata, saya adalah diri saya sendiri. Saya hanya hidup untuk diri saya sendiri. Jangan bilang Anda tidak memahami hal ini bahkan setelah berkultivasi begitu lama. Sekarang aku melakukannya. Ningki menghela nafas. Tidak mengherankan jika anggota Dewan Tongtian tidak pernah pergi ke alam surgawi bahkan setelah dia meningkatkan kultivasinya ke tingkat seperti itu. Pada levelnya, emosinya mungkin sangat lemah. Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah bagaimana meningkatkan kultivasinya dan akhirnya memasuki alam Raja Ilahi yang diimpikan oleh setiap dewa tertinggi. Katakan padaku, apa asal usul gedung ini? Aku khawatir kau menjadikan tempat ini sebagai markasmu bukan karena pemandangannya yang indah, tetapi karena kau ingin menjaganya. Ningki tersenyum. Raja Kilin ragu-ragu dan bertukar pandang dengan yang lain. Kemudian, Raja Phoenix melangkah maju dan berkata, Kaisar Langit Beiksuan, kamu bisa mengetahui asal usul benda ini jika kamu mau, tapi kamu harus berjanji pada kami satu hal. Ada apa, katakan padaku. Ningki tersenyum. Jika kondisi pihak lain terlalu keras, dia tidak keberatan menghajar mereka satu per satu dan kemudian mempelajari bangunan itu secara perlahan. Ningki yakin bahwa dia bisa menyelesaikan pertempuran dalam empat gerakan bahkan jika dia dan Raja Kilin bekerja sama, apalagi anggota Dewan Tongtian. Masing-masing dari mereka paling banyak dapat mengambil dua gerakan darinya. Syaratnya sederhana. Selama kami masih hidup, kamu tidak boleh ikut campur. Selain itu, jika ada di antara kami yang mati, kamu harus membantu kami menekannya bersama-sama. Kata Raja Phoenix. Baiklah, aku berjanji padamu. Ningki menganggup dan tersenyum tanpa berpikir. Dia langsung setuju. Apakah dia punya trik lain? Anggota Dewan Titan dan yang lainnya bingung. Kami menduga bahwa mayat seorang Raja Dewa dimakamkan di sini. Tatapan Raja Phoenix tertuju pada gedung saat dia berbicara perlahan. Mayat Raja Surgawi, jadi seperti dugaanku. Dan di sini aku bertanya-tanya apa itu, karena begitu misterius. Ningki tertawa. Ketika Raja Kilin dan yang lainnya melihat Ningki tidak terkejut sama sekali, ekspresi mereka menjadi agak aneh. Secara logika, godaan jenazah Raja Ilahi kepada Dewa Tertinggi tidak lain adalah godaan buah Dewa yang bisa membuat seseorang menjadi abadi dalam satu langkah dan menjadi manusia biasa. Perilaku Ningki membuat Raja Kilin dan yang lainnya semakin gelisah. Kamu pasti sudah lama menemukan makam Dewa Dosa ini kan? Mengapa mayatnya belum digali setelah bertahun-tahun? Jika memang ada mayat Raja Dewa, saya rasa Raja Kilin dan anggota Dewan Tongtian mungkin bisa menggunakannya untuk maju ke alam Raja Dewa. Ningki tersenyum tipis. Itu karena bahan dari makam Dewa Dosa ini belum pernah terdengar sebelumnya. Bahkan jika seorang kultifator langkah ke-7 mencoba yang terbaik, dia tidak akan mampu menghancurkannya sama sekali. Sebaliknya, para kultifator di bawah langkah ke-6 bisa hampir tidak bisa menggalinya, tapi mereka hanya bisa menggali sedikit pasir setiap kali. Raja Phoenix sedikit mengernyit. Kami pernah menggali terowongan dan hendak mencapai makam. Namun, saat itu, Senator Naga Putih pergi tanpa izin dan akhirnya mati di tangan Anda. Hal ini mengakibatkan aura penindasan di sini tidak cukup kuat. Pada akhirnya, terowongan yang kami gali tidak cukup kuat. Pada akhirnya, terowongan yang kami gali berhasil dipulihkan sepenuhnya. Pulih. Ningki sedikit terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia menyadari sesuatu. Itu benar. Bahkan jika itu dipulihkan, kerja keras kita selama bertahun-tahun akan sia-sia. Raja Phoenix mengangguk. Banyak anggota dewan yang kembali marah ketika mendengar hal tersebut. Jika mayat Raja Dewa tergeletak di sini, aku ingin tahu apakah keberadaan seperti itu akan muncul jika kita menggali makam ini. Ningki melihat ke gedung di kejauhan di mana orang-orang terus-menerus masuk dan keluar. Kata-kata Kaisar Bintang Agung masih terngiang di telinganya. Sekarang tampaknya Dewan Suci-Suci telah mengincar pavilion bintang kuno karena mereka takut seseorang akan berkomunikasi dengan makam bintang prasejarah. Kaisar Bintang Agung mengira bahwa Raja Dewa yang muncul di pavilion bintang kuno juga telah berjalan ke dalam kehampaan. Namun, kemungkinan besar dia berbaring di makam ini dan telah ditemukan oleh Raja Kilin dan yang lainnya. Apakah kamu punya tebakan tentang asal-usul Raja Dewa ini? Ningki tiba-tiba tersenyum. Mata Raja Kilin bergerak sedikit dan dia tertawa datar. Setiap Raja Dewa adalah eksistensi dari zaman kuno, jadi bagaimana kita bisa menebaknya? Lagi pula, ada 108 Raja Dewa, tidak, seharusnya 109. 108 Raja Dewa lainnya mungkin telah masuk ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa kecuali. Raja Dewa ke-109, yang berasal dari pavilion bintang kuno, seharusnya tidak masuk ke dalam kehampaan. Ini bukan void, itu tergeletak di sini. Ningki berkata dengan ringan. Ekspresi Raja Kilin tiba-tiba berubah dan menjadi suram. Bagaimana kamu mengetahui rahasia ini? Aku tidak hanya mengetahui rahasia ini, tapi aku juga tahu bahwa Raja Dewa ini berkomunikasi dengan apa yang disebut bintang terlarang. Ada beberapa orang dari pavilion bintang kuno yang telah berkomunikasi dengan bintang terlarang, tetapi mereka semua dibunuh oleh orang-orangmu. Salah satu dari mereka bahkan berasal dari kehidupanku sebelumnya. Dalam kehidupan itu, orang yang datang untuk membunuhku adalah perwakilan naga putih. Anda takut seseorang di pavilion bintang kuno dapat berkomunikasi dengan bintang terlarang dan mempengaruhi mayat Raja Dewa di dalam kubur, menyebabkan semua usaha Anda sia-sia. Ningki tersenyum. Raja Kilin dan yang lainnya langsung terdiam. Semua yang dikatakan Ningki benar. Ketika mereka menargetkan pavilion bintang purba, tidak ada yang bisa menebak bahwa Majelis Suci Tertinggi tidak takut akan Dewa Tertinggi Yang Baru atau Kultifator Langkah Ketujuh Baru yang muncul di pavilion bintang purba, namun mereka takut akan mempengaruhi makam ilahi. Saat mereka pertama kali menemukan makam dewa ini, terdapat sebuah loh batu. Tablet batu itu sudah lama disimpan, dan ada beberapa catatan tentang pemilik makam di atasnya. Di antaranya, ada kata-kata, bintang sunyi besar. Setelah beberapa penyelidikan, mereka akhirnya memutuskan bahwa orang yang terbaring di dalam makam kemungkinan besar adalah Raja Dewa, dan kemungkinan besar dia berasal dari pavilion bintang kuno. Oleh karena itu, bintang prasejarah terdaftar sebagai bintang terlarang. Mereka tidak akan pernah mengizinkan keberadaan kedua yang telah berkomunikasi dengan pavilion bintang prasejarah untuk muncul. 4077 Ngomong-ngomong, aku juga berkomunikasi dengan bintang primordial di kehidupanku sebelumnya. Kamu memerintahkan Kaisar Agung Jiang dari keluarga Jiang untuk membunuhku. Aku hanya berada di tingkat kelahiran kembali di kehidupan itu. Ningki menghela nafas. Aku tiba-tiba merasa bersalah. Aku mati dua kali di tanganmu hanya karena aku berkomunikasi dengan bintang primordial. Raja Kilindan yang lainnya mengalami sedikit perubahan pada ekspresi mereka. Mereka tidak mampu memprediksi situasi seperti itu. Siapa yang menyangka bahwa orang yang dijatuhi hukuman mati dua kali oleh majelis suci pada akhirnya akan menjadi dewa tertinggi dan berdiri di hadapan mereka. Mereka bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menekannya. Kaisar Surgawi Beisuan, kita semua memiliki sudut pandang yang berbeda di masa lalu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang tahu apakah makam ilahi akan membawa bencana besar ke dunia Senluo. Kata Raja Kilindan. Bencana. Anda berkomunikasi dengan monster di kehampaan dan mengorbankan semua dewa tertinggi di dunia Senluo. Bukankah itu sebuah bencana? Ningki mencibir. Raja Kilindan yang lainnya memandang Raja Kilindan dengan sedikit keraguan di mata mereka. Mereka belum pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Ningki pasti diberitahu oleh Raja Kilindan atau anggota Dewan Titan. Namun, mereka lebih cenderung mempercayai Raja Kilindan. Baiklah, jangan menatapnya seperti itu. Kalau bukan karena dia selalu jujur padaku dan selalu baik padaku, kalau saja orang itu adalah Senator Titan, aku pasti sudah menghancurkan gereja suci tidak peduli apapun. Ningki tersenyum. Arogan. Anggota Dewan Titan sangat marah. Anggota Dewan lainnya juga sangat marah. Jika Raja Kilindan memberi perintah, mereka akan bergabung untuk menekan Ningki. Kamu tidak tahu kalau aku juga berkomunikasi dengan bintang primordial di kehidupan ini, kan? Ningki tiba-tiba tersenyum. Apa? Semua orang sedikit terkejut dan keterkejutan muncul di wajah mereka. Lalu, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Jika Ningki benar-benar menjalin hubungan dengan Cautic Star, bukankah itu berarti dia dapat mempengaruhi orang di dalam makam? Kecuali tebakan mereka selama ini salah. Aku sudah mendapat pelajaran kali ini. Dengan para tetua melindungiku, mata-mata yang kamu tanam di pavilion bintang kuno tidak akan menerima berita apapun. Jangan terlalu terkejut. Ningki tersenyum. Kita seharusnya membunuh semua orang di pavilion bintang kuno. Anggota Dewan Titan mendengus. Apa? Anda ingin menghancurkan pavilion sistem bintang kuno? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Katakan lagi. Ningki memandang senator Titan dan tersenyum tipis. Baiklah, kalian berdua tidak perlu berdebat tentang masalah kecil seperti ini. Raja Kilin segera mengambil langkah maju dan menatap senator Titan. Ini masalah kecil. Saya pikir Anda semua memiliki pemikiran untuk memusnahkan pavilion bintang kuno, bukan? Satu-satunya alasan mengapa Anda tidak melakukannya pada akhirnya adalah karena Anda takut orang yang ada di makam Dewa Dosa masih memiliki sisa spiritualitas. Ada sedikit ejekan di mata Ningki. Metode raja yang sales sangat menantang surga. Selama masih ada jejak spiritualitas yang tersisa, dia akan dapat mendeteksi apapun yang kamu lakukan pada pavilion bintang kuno. Akibatnya, nyawamu akan berada dalam bahaya. Dengan tidak menghancurkan pavilion bintang kuno, kamu meninggalkan jalan keluar bagi dirimu sendiri. Bisa dibilang begitu. Raja Kilin berkata dengan tenang. Ningki melirik bangunan di kejauhan dan melihat bahwa para penggarap hanya bisa mengeluarkan pasir sedikit demi sedikit. Dia tidak bisa menahan senyum. Aku tidak bisa mengganggumu untuk menggali makam Dewa Dosa ini. Lagipula, aku tidak tahu apakah makhluk yang tergeletak di dalamnya adalah makhluk yang sama dengan yang kamu hubungi sebelumnya, tapi... Tapi apa? Mata Raja Kilin berkedip. Saya pikir Anda tidak punya banyak waktu untuk menggali makam Dewa Dosa ini. Para Raja Ilahi dari Alam Ilahi Penciptaan sudah bersiap untuk turun ke Tanah Senluo. Ningki tersenyum. Mendengar ini, semua orang tersentak. Para Raja yang saleh sudah memusatkan perhatian mereka pada Tanah Senluo. Mereka tidak akan bisa turun. Anggota Dewan Titan berkata dengan suara yang dalam. Bahkan markas besarmu muncul di era abadi. Tidak bisakah Alam Ilahi Penciptaan melakukannya? Bodoh! Ningki mencibir. Bagaimana sikap para Raja yang saleh terhadap kita? Anggota Dewan Tongtian tiba-tiba bertanya. Sikap mereka sederhana dan kasar. Raja Dewa Bintang Surgawi secara pribadi memberitahu saya untuk bersiap. Ketika Alam Dewa Penciptaan turun ke Tanah Senluo, mereka akan membasmi parlemen orang suci tertinggi dalam satu gerakan dan kemudian membunuh sampai sungai darah mengalir. Kalian semua bisa melupakan untuk melarikan diri. Anda tidak dapat membayangkan cara para Raja yang saleh. Pada saat itu, bukan hanya Tanah Senluo, bahkan makhluk yang turun ke Tanah Senluo pun akan mengalami pembantaian yang sama. Ningki mencibir. Saat itu, kalian semua masih akan menekan makam Dewa Dosa ini, menjaganya, dan mati bersama. Mustahil. Sekalipun para Raja Ilahi ini turun ke Tanah Senluo, mengapa mereka ingin membunuh kita? Paling-paling kami serahkan saja. Pembudidaya Langkah Kedelapan memang tidak sebanding dengan Pembudidaya Langkah Ketujuh. Mengambil langkah mundur, Anda mengatakan bahwa Raja Ilahi Bintang Surgawi secara pribadi memberi tahu Anda. Jadi mengapa? Kau hanyalah Dewa Tertinggi. Mengapa Raja-Raja Ilahi mau berbicara padamu? Anggota Dewan Titan mencibir. Ketika Ningki memanggilnya bodoh tadi, dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Maaf, Anda kurang informasi. Apakah Anda pernah mendengar tentang kompetisi penguasa alam Dewa Penciptaan? Ningki tersenyum tipis. Kompetisi Penguasa. Mata semua orang bergerak sedikit. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengarnya? Para kultifator yang dikirim ke alam Dewa Penciptaan setiap tahun tidak hanya ada di sana untuk mengumpulkan sumber daya kultifasi, tetapi juga semua berita di alam Dewa Penciptaan yang sangat dibutuhkan oleh dunia Senluo. Bagi Raja Kilindan yang lainnya, keberadaan alam ilahi penciptaan seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepala mereka yang bisa jatuh kapan saja dan memenggal kepala mereka. Dalam kompetisi Tuan Besar, aku membunuh Dewa Tertinggi Klan Laut King Sa dan Dewa Tertinggi Nomor Satu Kerajaan Ilahi Wutian. Sekarang, semua orang berpikir bahwa aku adalah Dewa Tertinggi Nomor Satu Kerajaan Ilahi. Apakah menurutmu Raja Ilahi Bintang Surgawi akan berbicara denganku? Ningki tersenyum. King Sa. Wutian. Sebagai Dewa Tertinggi, bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang keduanya? Selain itu, mereka telah lama mengetahui bahwa keduanya adalah Dewa Tertinggi Empat Kesengsaraan yang sebanding dengan Raja Kilin dan memiliki status yang sangat tinggi di alam ilahi penciptaan. Kamu bilang kamu membunuh Dewa Tertinggi King Sa, dan bahkan membunuh Dewa Tertinggi Wutian. Anggota Dewan Titan menatap Ningki dengan bingung sebelum tertawa. Kamu menindas kami karena kami tidak bisa pergi ke wilayah ilahi penciptaan. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Dewa Tertinggi Empat Kesengsaraan akan mati di tanganmu. Mengapa kamu tidak membunuh Raja Kilin saja? Bukankah Dewan Orang Suci Tertinggi harus mendengarkan kata-katamu? Wajah Raja Kilin berubah menjadi hijau. Tidak bisakah aku membunuh seluruh keluargamu? Mengapa saya harus membunuhnya? Tamparan. Ningki menamparnya dengan backhand. Sosok penasihat Titan segera membubung ke angkasa dan terbang ke kejauhan. Ningki mengulurkan tangannya dan meraihnya. Tubuhnya segera dipenjara oleh kekuatan yang mengerikan, dan dia terbang langsung ke arah Ningki. Saat berikutnya, Ningki memberinya tamparan backhand lagi. Sosok penasihat Titan terbang lagi. Masih mencari sistem pembunuh naga gratis. 4078. Butuh beberapa saat bagi semua orang untuk bereaksi. Mereka melihat pemandangan itu dengan ekspresi aneh. Tidak ada seorang pun, termasuk Raja Kilin, yang mencoba menghentikannya. Meskipun mereka ragu dengan apa yang dikatakan Ningki, mereka tidak berani mengambil risiko. Jika Kingsa dan Wutian bukan tandingannya, lalu bagaimana jika Raja Kilin ikut campur? Bang! 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 Setiap kali tamparan Ningki mendarat di tubuh Senator Titan, akan terjadi ledakan yang menggelegar. Ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum dia berhenti. Senator Titan terjatuh di depan semua orang dengan bunyi gedebuk. Kepalanya bengkak seperti kepala babi, dan darah terus mengalir keluar dari lubangnya. Off! Senator Titan tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Ada beberapa gigi patah di dalamnya. Anda! Senator Titan menunjuk ke arah Ningki dengan lengannya yang gemetar. Cukup, Kaisar Langit Besuan sudah menahan diri. Kalau tidak, kamu akan mati seperti Senator Naga Putih. Raja Kilin mendengus. Jika bukan karena kurangnya tenaga kerja, dia benar-benar tidak ingin orang sembrono seperti Senator Titan terus berada di Dewan Suci Tertinggi. Ekspresi Senator Titan berubah beberapa kali. Akhirnya, dia tidak mengatakan apapun dalam percakapan berikutnya. Dia berdiri di samping dengan diam, mencoba yang terbaik untuk mengembalikan penampilan aslinya. Namun, yang mengejutkannya adalah sisa kekuatan di kepalanya sangat keras kepala dan kuat. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menghilangkannya, dia hanya dapat memulihkannya sedikit. Dia akan terlihat seperti ini setidaknya selama 10 hari hingga setengah bulan ke depan. Kaisar Langit Besuan, apakah Raja Ilahi dari Alam Ilahi benar-benar akan membunuh kita setelah turun ke Senluo? Ekspresi Raja Kilin agak serius. Senator Tong Tian sedang berpikir keras. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Itu benar. Ningki menganggup pelan. Dia juga memberitahu ku berita yang lebih sulit dipercaya. Di dunia ini, ada dunia besar lainnya di atas kita. Ketika Alam Ilahi dan Tanah Senluo bergabung, dunia itu juga akan berkembang menjadi dunia besar. Pada saat itu, dunia itu akan menjadi dunia besar. Dirasakan oleh dunia besar lainnya. Saya mendengar bahwa ada banyak Raja Ilahi di dunia besar itu, dan mereka semua saling membunuh. Mustahil, bagaimana bisa ada dunia yang begitu hebat di dunia ini? Ketidakpercayaan muncul di mata beberapa anggota dewan. Sejak zaman kuno, mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Dunia Luo Ilahi sudah menjadi pemimpin dunia segudang. Jika dunia besar seperti itu benar-benar ada, bukankah dunia Luo Ilahi akan kalah dengan dunia besar ini sebelum bergabung dengan domen Ilahi Penciptaan? Aku juga tidak terlalu percaya, tapi selama kamu mendengarnya, bisakah kamu berpura-pura tidak pernah mendengarnya? Ningki tersenyum. Ekspresi anggota dewan sedikit berubah, tapi dia tetap diam pada akhirnya. Dunia Senluo berubah terlalu cepat. Tidak akan lama sebelum wilayah Ilahi Penciptaan menyatu dengannya. Pada saat itu, kita tidak akan mendapat dukungan dari Raja Ilahi. Bagaimana kita akan menghadapi perselisihan internal di dunia Senluo? Wilayah Ilahi Penciptaan. Raja Phoenix memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Mereka sudah merasa nyaman selama bertahun-tahun, namun ketika krisis benar-benar datang, rasa tidak berdaya muncul di hati mereka. Hanya jika salah satu dari kita benar-benar dapat maju ke alam Raja Dewa, maka kita akan memiliki hak untuk berbicara dengan Raja Dewa dari alam keberuntungan Ilahi. Raja Kilin berkata dengan suara yang dalam. Ketua, Anda adalah Dewa tertinggi empat kesengsaraan. Di antara kami, Anda adalah yang paling mungkin untuk maju ke alam Raja Dewa. Sayang sekali kami tidak punya banyak waktu. Kalau tidak, selama kami menggali makam Dewa ini, peluang Anda untuk maju ke alam Raja Dewa akan meningkat beberapa persen. Seorang anggota dewan menghela nafas pelan. Sebenarnya, ada satu cara terakhir. Anggota Dewan Tongtian tersenyum. Semua orang memandangnya, termasuk Ningki. Mereka sangat penasaran dengan cara terakhir yang disebutkan oleh anggota Dewan Tongtian. Selama kita meniru Raja Dewa saat itu dan berjalan ke dalam kehampaan, menurutku bahkan jika Raja Dewa dari domen Dewa Penciptaan bergabung, mereka mungkin tidak bisa membunuh kita semua. Anggota Dewan Tongtian tersenyum. Kamu gila. Raja Kilin menggelengkan kepalanya. Saat itu, 108 Raja Ilahi itu semuanya telah memasuki kehampaan. Namun, setelah bertahun-tahun, apakah ada yang melihat mereka kembali? Mereka tidak kembali, tapi bukan berarti mereka semua mati. Mungkin mereka sudah mengambil jalan terakhir. Anggota Dewan Tongtian tersenyum. Kamu mungkin salah tentang ini. Ekspresi Ningki menjadi sedikit aneh. Oh, mengapa engkau berkata begitu? Anggota Dewan Tongtian memandang Ningki. Kamu pasti sangat penasaran bagaimana aku tahu ada 109 Raja Dewa di dunia ini, kan? Ningki tersenyum. Semua orang sedikit menganggup ketika mendengar itu. Mereka memang sangat penasaran. Secara logika, Ningki seharusnya tidak mengetahui rahasia seperti itu. Dia belum pernah tinggal di Dewan Orang Suci Tertinggi sebelumnya. Kecuali seseorang diam-diam mengirim pesan itu. Memikirkan hal ini, banyak orang melirik Raja Phoenix dari sudut mata mereka. Ekspresi Raja Phoenix menjadi sedikit jelek. Dia dengan dingin mendengus dan tidak menjelaskan sambil diam-diam menunggu Ningki melanjutkan. Beberapa waktu lalu, Kaisar Bintang Agung kembali. Ningki tersenyum. Kaisar Bintang hebat. Semua orang sedikit mengernyit. Mereka tidak memiliki kesan mendalam terhadap orang itu. Bagaimanapun, dia hanyalah Kaisar Besar Revolusi keempat dan tidak layak untuk diperhatikan. Beberapa waktu lalu, dia berkunjung ke luar angkasa. Menurut apa yang dia lihat dan dengar, semua Godking yang pergi seharusnya sudah mati tanpa kecuali. Mereka terbaring di peti mati perunggu yang tidak bisa dibuka, atau mereka telah berubah menjadi monster seperti yang pernah berkomunikasi denganmu di masa lalu. Ningki berkata dengan lemah, saya telah melihat monster-monster itu dua kali di dunia Senluo. Pertama kali di reruntuhan pemakaman. Jiwa sisa penguasa Sekte Abadi Suanyuan dibawa pergi oleh monster itu. Anda juga melihatnya, Anda harus tahu, kan? Semua orang mengangguk sedikit. Sejak saat itulah mereka mengetahui bahwa Ningki sebanding dengan ahli Rilem Hierarch. Kedua kalinya di pavilion Bintang Kuno. Dia mengambil Kaisar Bintang Agung di depanku. Ningki berkata dengan lemah. Meski begitu, kita tidak bisa membuktikan bahwa monster-monster itu dibentuk oleh Raja Dewa setelah mereka mati. Kita juga tidak bisa membuktikan bahwa semua Raja Dewa sudah mati. Mereka pasti punya tujuan memasuki kehampaan saat itu. Aku yakin semua orang setuju denganku tentang hal ini. Anggota Dewan Tongtian mengerutkan kening dan berkata. Mereka pasti punya tujuan. Masalahnya adalah apakah mereka berhasil atau tidak. Jika kita tidak mencapai langkah terakhir, peluang kita untuk bertahan dalam kehampaan hampir nol. Ningki berkata dengan lemah. Lalu apa yang ada dalam pikiranmu? Kata anggota Dewan Tongtian. Ini sangat sederhana. Saya akan mencoba untuk melihat apakah saya dapat membangunkan orang yang ada di dalam. Jika orang yang ada di dalam tidak mati, maka ketika Raja Dewa dari alam ilahi penciptaan menyerang dunia Senluo, bukankah dia akan muncul dan bertarung untuk kita? Ningki menunjuk kebangunan di kejauhan dengan mulutnya. Ketika semua orang mendengar sarannya, wajah mereka langsung menjadi kaku. Sebelumnya, mereka berharap orang yang terbaring di makam dewa adalah God King yang sudah mati, namun sekarang, situasi di dunia luo ilahi mau tidak mau mengubah pikiran mereka sedikit. 4079 Saya pikir kita harus memikirkan masalah ini lebih lanjut, Raja Kilin berkata perlahan. Terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di sana. Jika sesuatu yang aneh terjadi, tidak ada dari kita di sini yang akan mampu bertahan. Raja Phoenix mengerutkan kening. Masuk akal jika mereka khawatir. Jika kita bisa membuka makam dewa untuk melihat apa yang ada di dalamnya, mungkin itu bisa membantu kita. Kata anggota Dewan Tongtian. Buka makam dewa, mungkin saya bisa mencobanya. Ningki tersenyum. Anda. Mata Raja Kilin berkedip. Kamu memang kuat, tetapi bahan dari makam dewa sangat istimewa. Kami, sebagai kultifator pada langkah ketujuh, bahkan tidak bisa menghilangkan sedikitpun pasir darinya. Kalau tidak, kami pasti sudah membukanya sejak lama. Saya merasa pasir itu mirip dengan benda lain, tetapi belum dimurnikan dengan cara khusus. Oleh karena itu, dibandingkan dengan bahan yang sangat khusus, pasir bukanlah apa-apa. Ningki tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil beberapa butir pasir dari seekor kilin. Setiap butir pasir seberat gunung. Kamu tahu dari mana asal pasir itu? Raja Kilin tercengang. Selama bertahun-tahun, kami telah mencoba memurnikan pasir yang kami gali menggunakan berbagai cara. Namun, kami bahkan tidak bisa memurnikan senjata sihir biasa, apalagi harta karun caotik. Ini hanyalah pasir biasa yang telah diberikan beberapa jenis kekuatan. Yang benar-benar menakutkan adalah kekuatan ilahi yang melekat padanya. Kalau tidak salah, seharusnya ada cara untuk membuka makam dewa. Namun, kamu harus bersiap. Ningki tersenyum. Semua orang tidak percaya ketika mendengar itu. Saat mereka berbicara, Kaisar Agung dari berbagai kekuatan di tanah purba datang mendekat dengan tenang. Namun, mereka dikejutkan oleh aura Raja Kilin dan yang lainnya, sehingga mereka tidak berani turun tangan. Bisakah kamu benar-benar membuka makam dewa? Itu akan makan waktu berapa lama? Raja Kilin ragu. Saya akan mencobanya. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ningki tersenyum dan berjalan menuju makam dewa. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang berbeda. Ketika Ningki mengeluarkan peti mati perunggu besar dari tas spasialnya, semua orang terkesiap serempak. Bisakah kita membuka makam dewa dengan peti mati? Apakah dia bercanda? Perwakilan Titan mau tidak mau bertanya. Setelah mengatakan itu, dia menyesalinya karena Ningki berbalik dan tersenyum padanya. Senyuman itu sungguh menjijikan di mata senator Titan. Selain penuh kebencian, anggota dewan Titan sekarang sedikit takut pada Ningki. Dia takut Ningki akan menyerangnya lagi dan memukulinya di depan banyak orang. Wajahnya tidak bisa terluka lagi. Ada yang salah dengan peti mati perunggu ini. Wajah anggota dewan pencapaian langit berubah muram. Ketika para penggarap yang sedang memindahkan pasir masuk dan keluar melihat Ningki membawa peti mati perunggu yang begitu besar, mereka semua bersembunyi di samping, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah kaisar langit mistik utara akan menghancurkannya? Raja Phoenix tercengang. Ini mungkin harta karun yang dia peroleh dari alam keberuntungan ilahi. Harta itu tidak memiliki aura harta karun primal chaos, jadi ini bukan harta karun. Raja Kilin sedikit mengernyit. Alam penciptaan ilahi, ya. Ekspresi semua orang menjadi sedikit aneh. Namun, sebelum mereka bisa memikirkannya, Ningki sudah mulai melambaikan peti mati perunggu dan menghancurkannya langsung ke makam Dewa Dosa. Ekspresi Raja Kilin sedikit berubah, orang kasar ini. Bang! Peti mati perunggu itu menabrak gedung. Semua orang menyaksikan dengan kaget ketika bangunan itu dihancurkan oleh peti mati. Apakah mataku sedang mempermainkanku? Anggota Dewan Titan berseru. Setelah beberapa nafas, ketika Ningki menghancurkan peti mati itu untuk kedua kalinya, semua orang akhirnya sadar kembali dan tersentak. Makam Dewa Dosa, yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi, dihancurkan oleh Ningki dengan lubang sebesar itu. Bagaimana makam Dewa Dosa bisa dihancurkan oleh Ningki? Dari mana asal muasal peti mati perunggu ini? Gabungan semua harta karun kelas chaos kita bahkan tidak bisa menggali sedikitpun pasir darinya. Tapi pukulan yang satu ini setara dengan kerja keras selama puluhan tahun bagi semua penggarap dari berbagai ras. Seorang anggota Dewan berseru. Mungkinkah ada harta karun Dharma yang lebih kuat daripada harta karun primal chaos? Sepertinya makam Dewa Dosa akan benar-benar dibuka kali ini. Raja Kilin, Raja Kilin, anggota Dewan Titan, dan para pemimpin tertinggi Dewan Orang Suci lainnya semuanya bersemangat. Mereka telah memperjuangkan tujuan ini selama bertahun-tahun. Hari ini, mereka akhirnya melihat secerca harapan. Namun, setelah kegembiraan itu, ekspresi Raja Kilin berangsur-angsur berubah. Jika peti mati perunggu ada di tanganku, aku juga memiliki kemampuan untuk membuka makam Dewa Dosa. Tidak yakin apakah itu karena mereka terlalu mengenal Raja Kilin, tetapi ketika Raja Kilin dan anggota Dewan lainnya melihat ekspresi Raja Kilin, mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda. Raja Kilin, jika kamu bergerak, kami pasti akan berdiri di sisimu. Jika makam Dewa Dosa dibuka, dengan kekuatan anak ini, semua peluang akan jatuh ke tangannya. Raja Kilin, jangan ragu lagi. Dengan kecepatannya, makam Dewa Dosa akan dibuka dalam waktu kurang dari setengah hari. Anda harus tahu bahwa Raja Ilahi yang terbaring di dalam kemungkinan besar berasal dari paviliun bintang kuno. Jika memang ada peluang, saya khawatir itu akan diberikan kepada anak ini dan bukan kita. Beberapa anggota Dewan terus membujuknya. Adapun apa yang dikatakan Ningki tentang membunuh King Sa dan Wu Tian di kompetisi Tuan, mereka memilih untuk tidak mempercayainya saat ini. Tepat ketika Raja Kilin ragu-ragu, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Ningki telah berhenti. Tanpa disadari, sosok ungu muncul di depan Ningki. Siapa dia? Kapan dia muncul? Bagaimana dia menyembunyikannya dari kita? Raja Kilin dan yang lainnya terkejut, namun mereka segera menyadari bahwa sosok itu tidak datang dari dunia luar. Dia keluar dari makam Dewa Dosa. Dalam sekejap, jantung semua orang serasa berhenti sesaat. Mungkinkah ini adalah Raja Ilahi ke-109 di dunia Senluo? Karena mereka telah mengganggunya, dia muncul begitu saja. Kemudian, pemandangan yang lebih mengejutkan terjadi di depan mata mereka. Itu kamu. Ningki memandang wanita berbaju ungu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ini belum waktunya membuka makam Dewa Dosa. Wanita berbaju ungu memandang Ningki dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah kamu orang yang hidup, atau? Ningki mengamati wanita itu dengan kehendak ilahi dan menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Dia tidak terlihat seperti orang hidup, tapi dia juga tidak terlihat seperti jiwa. Seolah-olah dia telah menggunakan semacam trik untuk meninggalkan gambaran yang mengingatkannya pada pertama kali dia melihatnya. Dia sedang berkomunikasi dengannya. Celestial Tyrk of Beisuan mengenal wanita ini. Raja Feng menarik nafas dalam-dalam dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. 4080 Kenapa dia terlihat begitu familiar? Raja Kilin mengerutkan kening. Beberapa saat kemudian, matanya berkedip tetapi dia dengan cepat menenangkan dirinya. Sebuah gambaran muncul di benak Raja Kilin. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke planet ini dan melihat makam suci. Ada sebuah prasasti batu di depan makam tersebut. Dia terlihat persis sama dengan orang yang ada dalam lukisan di loh batu. Mungkinkah dia benar-benar Raja Ilahi terakhir dari dunia Ilahi Luo? Raja Kilin terkejut. Siapa namamu? Ningki memandang wanita berbaju ungu. Setelah jeda, dia berkata, saya ingin tahu. Ziyun. Wanita itu tersenyum. Ziyun. Senyuman muncul di wajah Ningki. Kali ini, dia akhirnya menanyakan nama pihak lain. Untuk beberapa alasan, setelah mendengar nama ini, Ningki merasakan perasaan yang sangat familiar di benaknya. Mengapa saya tidak bisa membuka makam ilahi? Ningki bertanya. Ini belum waktunya. Jika kamu membukanya sekarang, semua rencanamu akan hancur. Ziyun tersenyum. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Raja Kilin dan yang lainnya tidak mendengarnya sama sekali. Apa yang mereka dengar adalah percakapan yang berbeda dan apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang berbeda. Ningki tidak menyadarinya. Raja Kilin dan yang lainnya juga tidak menyadarinya. Seolah semuanya begitu alami. Semua rencanaku. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa makam ilahi ini ditinggalkan oleh saya? Ningki memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Segalanya menjadi semakin aneh. Dia mengira hubungan Ziyun dengannya ada pada era Kaisar Ilahi Beisuan. Namun, Kaisar Ilahi Beisuan hanyalah seorang kultifator negara kelahiran kembali pada saat itu. Untuk dapat meninggalkan makam ilahi, bahkan dewa tertinggi pun tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Kalau begitu, kemungkinan besar dia dan orang itu sudah saling kenal sejak lama. Sekarang dia memikirkannya, beberapa hal yang dia duga di masa lalu sepertinya tidak benar. Ziyun tersenyum tapi tidak menjawab pertanyaan Ningki. Tubuhnya mulai sedikit gemetar, seolah-olah sebuah gambar akan menghilang. Hati Ningki menegang dan dia segera berkata, Apakah kamu tahu di mana putriku, Hao Tian? Dia berada di tempat yang sangat aman. Sekalipun bencana besar ini datang, hal itu tidak akan berdampak padanya. Aku akan membiarkan dia benar-benar hidup. Ziyun tersenyum. Benar-benar hidup. Karena tidak punya waktu untuk memikirkan keanehan kalimat ini, Ningki terus bertanya, Kamu pernah berkata jangan kalah lagi? Apakah yang kamu maksud adalah bencana yang akan datang? Apakah dunia besar itu benar-benar ada? Iya dan tidak. Sosok Ziyun menghilang sepenuhnya setelah meninggalkan kata-kata ini. Ningki tidak tahu apakah dia telah meninggalkan ilusi. Atau apakah tubuh aslinya memiliki kemampuan untuk menghilang tanpa jejak di depannya. Jika yang terakhir, kemungkinan besar budidayanya telah mencapai alam Raja Dewa. Karena dia mengatakan bencana yang akan datang tidak akan mempengaruhi Hao Tian, itu pasti benar. Hao Tian seharusnya berada di tempat yang sangat aman. Bagaimanapun, Ningki akhirnya merasa lega. Pada saat yang sama, dia memastikan bahwa Hao Tian memang bersamanya. Setelah awan ungu menghilang, Ningki menyingkirkan peti mati perunggu itu dan berbalik untuk berjalan menuju kerumunan. Hilang. Raja Kilin dan yang lainnya memandang Xi Yun yang menghilang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Makam ketuhanan ini tidak dapat dibuka untuk saat ini. Ningki tersenyum tipis. Mengapa? Menurut kecepatanmu tadi, kamu bisa membuka makam Dewa Dosa dalam waktu setengah hari. Mungkinkah wanita itu? Siapa dia? Raja Kilin bertanya dengan suara yang dalam. Kamu tidak perlu mengetahuinya untuk saat ini. Ningki tersenyum. Yang perlu kamu ketahui hanyalah makam ini tidak bisa dibuka untuk saat ini. Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin terus menggali. Namun, dengan kecepatanmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa membukanya. Bahkan di kehidupanmu selanjutnya. Ekspresi penonton sedikit berubah. Mereka berharap untuk melihat apa yang tersembunyi di makam Dewa Dosa, tapi sekarang mereka sangat kecewa karena perkataan Ningki. Raja Kilin, kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Kita harus mengambil peti mati perunggu itu darinya. Sesuatu pasti telah terjadi padanya sehingga membuatnya tidak mau membuka makam Dewa Dosa. Kita harus mengetahui rahasianya agar kita dapat menemukan peluang untuk bertahan hidup dalam malapetaka yang akan datang. Raja Kilin, jangan ragu lagi. Jika Anda bekerja sama dengan anggota Dewan Pencapaian Langit, tidak perlu takut pada pria ini. Kami juga dapat mendukung Anda. Ayo lakukan. Serangkaian transmisi suara terdengar di telinga Raja Kilin. Wajah Raja Kilin berangsur-angsur menjadi suram. Kaisar Langit Besuan, dalam bencana yang akan datang, kita berada di perahu yang sama. Jika perahu itu tenggelam, kita semua akan tenggelam bersama. Oleh karena itu, Anda harus memberitahu kami semua yang Anda ketahui. Sebaliknya, kami juga akan memberitahu Anda beberapa rahasia yang kamu belum tahu. Menarik. Aku tidak benar-benar ingin mengetahui apa yang disebut rahasiamu, dan aku juga tidak ingin memberitahumu apapun tentangku. Jika aku tidak memberitahumu, maukah kamu menyerangku? Ningki tersenyum. Aku memang sedikit penasaran. Seberapa kuatmu hingga bisa membunuh King Sa dan Wu Tian? Raja Kilin tersenyum. Bagaimana dengan ini? Jika kamu pikir kamu bisa membunuhku, kamu bisa melakukannya. Ningki tersenyum. Raja Kilin terdiam beberapa saat dan tiba-tiba tersenyum. Bencana akan datang. Kita tidak boleh saling membunuh. Tidak peduli pihak mana yang terluka, itu akan menguntungkan alam ilahi. Saya hanya khawatir tentang masa depan dunia Senluo. Saya berharap Kaisar Langit Besuan tidak akan terluka. Marah. Raja Kilin. Beberapa anggota Dewan terkejut. Mereka tidak menyangka Raja Kilin tiba-tiba menyerah menyerang Ningki. Apakah Dewa Tertinggi empat kesengsaraan benar-benar takut pada Dewa Tertinggi yang baru? Jika mereka bisa mendapatkan peti mati perunggu dari Ningki, kemungkinan besar mereka akan bisa mendapatkan manfaat besar dari makam ilahi. He he. Ningki terkekeh dan berbalik untuk pergi. Setelah menunggu beberapa saat, seorang anggota Dewan berkata dengan ekspresi aneh, Raja Kilin, apakah kamu benar-benar takut pada anak ini? Anak ini hanya diam. Raja Kilin tiba-tiba berkeringat dingin saat dia berteriak kepada para anggota Dewan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang melihat itu dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Baru saja, saya menerima kabar bahwa Dewa Tertinggi King Sa dan Dewa Tertinggi Wu Tian memang telah mati. Raja Kilin berkata perlahan setelah beberapa saat terdiam. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan Slip Giok tanpa menunggu siapapun berbicara. Slip Giok tiba-tiba memancarkan kabut cahaya dan membentuk gambar di depan semua orang. Ada dua adegan dalam gambar tersebut. Salah satunya adalah Ning Ki yang melambaikan peti mati perunggu untuk membunuh Dewa Tertinggi King Sa, sementara yang lainnya adalah Ning Ki yang melambaikan peti mati perunggu untuk membunuh Dewa Tertinggi Wu Tian. Semua orang tidak bisa menahan nafas dalam-dalam setelah menontonnya. Bibir mereka menjadi pucat dan darah mengucur dari wajah mereka. Terima kasih telah menonton!